eh India eh sarukan sarukan anaknya sekali India nih lah eh sarukan sarukan sibuk-sibuk memang sendiri dia itu tengok lama-lama kabel dikontak-kontak terkontaklah kau megang-megang kabel aduh megang-megang kabel tuh dia tengok itu terjatuh ujung-ujungnya kan terkontak kau sibuk kau nak tarik kabel Bunda siapa dong dari getar Iya makanya jangan jadi sok Tuhan kalau nggak tahu jangan sok tahu jangan sok tahu jadi orang ya Hai sarul kan enggak enggak apa tuh siapa tuh enggak kenal aku siapa itu si bencong itu enggak kenal aku aku enggak akan ngebahas orang yang aku kenal orang mau ngebahas aku enggak capek-capek biarin aja aku nggak mau nggak kenal ngapain gue bahas nggak tahu siapa dia ngomong ngaku-ngaku nggak kenal aku siapa bencong itu Hai aku kalau nggak kenal nggak kubahas dari nggak 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 pernah kubahas nggak pernah aku kenal nggak tahu aku kalau dia ngarang-ngarang biarin aja lah namanya pengarang aku nggak bakat nggak enggak kenal tapi kalau yang si Oki Oki Yoki ya yang yang tinggal di Amerika itu aku nggak kenal juga cuman aku suka dengan cara dia bicara dia pinter itu dan dia orangnya betul-betul di betul-betul kayak sportif terus caranya ngomongnya juga pinter dia aku salut yang dijak yang tinggal di Amerika itu kan itu aku tak aku lihat lihat orangnya baik orangnya kayaknya orangnya baik dia kan terlama juga tinggal di Amerika itu Yoke apa namanya Yoki Yoki apa-apa gitu orangnya pinter kelihatan dari bicaranya tuh selalu selalu hati-hati Hai enggak curhat curhat kayak air dan kata-katanya bisa dilihat jujur gitu banyak tahu juga tapi kayaknya nggak ngarang-ngarang gitu loh banyak tahu tapi nggak ngarang-ngarang gitu loh nggak sok tahu gitu memang tahu bener tapi nggak ngarang-ngarang ngecep tapi kalau mau nguce ngapain mau nengok aku diam aja kayak gini membisu Biasa Biasa Baiknya dia Mantar makanan Dan kesun Dan kesun Dan kesun Dan kesun Instagram Biasa Lucunya mukanya Alah Lucunya Bita Suligong Hamzi Tee Tee Grunci udah normal Oke Tapi kita kembali juga ke Allah Kalau Tuhan bilang Jalan apapun Jalan apapun Kalau menurut orang susah Kalau orang bilang Oh paling susah Kalau Allah bilang mudah Mudah Percayalah Semakin orang Berafini yang buruk Yang negatif Yang jahat Allah makin memudahkan kita Segala urusan Mau itu kenal orang dalam Enggak kenal orang dalam Kalau kata Allah Kumfayakum Kau dapat rumah itu Biar kata orang Biar kata orang Pakpuk Pakpuk Kalau kata Allah Kau dapat rumah itu Dapat Lancar semuanya Lancar Tapi kalau kata Allah Susah ya susah Biar katanya Mau kenal orang dalam Kek Mau kenal presiden Sekalipun Mau kenal menteri Kek Pejabat sekalipun Kalau kata Allah Sulit Sulit Tapi kalau kata Allah Gampang Gampang Tapi tetep Dengan jalur yang bener Dengan persyaratan Kalau kita yakin Kita bener Kita gak punya masalah Aku yakin Aku bener Allah pasti memudahkan Tapi kalau kita bilang Oh Kalau aku punya masalah Aku pasti mundur Aku pasti mundur Kalau aku punya masalah Sama orang pajak Aku pasti mundur Enggak ah gak berani Aku takut Kenapa Karena aku tau Masalahku berat Tapi karena masalahku Semudah membalikkan Telapak tangan Kenapa tidak Eh kebetulan Kenal orang dalam Yang baik hati Jadi deh Yang penting Bunda harus tunjukkan Semua Surat-surat bunda Iya Bunda punya ini enggak Punya Bunda punya ini enggak Punya Bunda punya bukti slip gaji Tiga bulan terakhir Enggak punya Bunda punya Kompetra kerjanya Enggak punya Kuntodibang ada enggak bunda Ada Ada masalah utang-mengutang Enggak bunda Enggak ada Semuanya udah beres Udah Aman Ya udah Tinggal Diajukan Diajukan itu Jadi bunda Enggak perlu ngantri Karena dia Bosnya Nomor dua Dia langsung Cari Dan rumah Sudah dikhususkan Buat untuk bunda Itu enaknya Tapi tetap 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 Kontrol Bawa dompet enggak Bawa duit aja Tadi mah dompet bunda Aduh Enggak pak dompet sayang Kan udah punya rumah Tadi bunda baru beli TV Jadi bunda udah beli TV Itu segede-gede layar tancap Aku manggilnya bukan TV Layar tancap Ya Jadi tadi bunda Hari Rabu diantar Ke rumah Karena ini kan rumah bunda Jadi bunda itu Berani beli barang-barang Yang betul-betul berkualitas Dan Dan bener-bener Untuk bunda sendiri Gitu Tadi bunda dapat Udah beli Mau beli TV Harganya berapa bunda 799 ribu Eh 799 euro Kalau dirupiahkan berapa bunda Gak banyak Paling juga 15 jutaan Tapi gak apa-apa lah TV-nya gede 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 bener Gede banget Sampai temen bunda yang kerja di situ Gede banget nih TV Biar Biar puas aku Jadi kalau aku nengok film-film Film-film hantu Binatang-binatang Seakan-akan aku nonton Beskok Nonton di Beskok Gede Gedenya jendela bunda Lebih gede lagi dia Jadi bukan ukuran TV biasa Tapi gue Udah ke layar tancap Kemana uang tadi Kemana uang tadi Kantongnya mana ini Pokoknya Satu persatu Bunda akan isi Perabotan di rumah bunda Yang paling penting adalah TV Karena TV itu Kalau bunda lagi libur Lagi gak live Bunda bisa nonton TV Sembari live Sembari nonton TV Kedua internet Bunda nanti mempasang internet Yang cepat Kenceng banget Biar Biar dapat Biar cepat dapat notif Biar dapat notif Disitu jam berapa bunda? Jam 8 Indonesia jam berapa hari ini? Pada kemana Anak-anak bunda kok Cuman ribuan aja Yaudah pada tidur lah Pada tidur lah Jam berapa Indonesia? Bunda nonton film Hantu denger lagu Lancer wangi Pokoknya yang paling penting adalah Bunda TV Buat nonton TV Jadi TV bunda tuh layar lebar Layar Segede-gede Segede-gede Ini Segede-gede Segede-gede Kaca Truk mobil Pokoknya gede banget Ntar kalian lihat deh Gede banget Yang paling gede nanti Bunda Tunjukkan sama kalian Jam 2 pada tidur lah Jam 2 malam Mana pada tidur lah Banyak yang gak dapat notif Banyak yang gak dapat notif Biarin aja Yang di Jerman aja Banyak yang gak dapat notif Kemarin dua orang Temen bunda gak banyak Kan orang gak selalu Gak buka Instagram Kalau gak lihat Instagram Gak dapat notif Sekarang dari bunda Tuh lah Bener Kalau gak buka Instagram Gak dapat notif Tapi kan orang gak selalu Buat buka Instagram Ya tapi Nenisa kan udah tidur Udah tidur semuanya Bunda dari Bunda daf ih komen Komen apa Gak usah kamu tidur aja Udah Jangan ganggu bunda Disini jam 2 bunda Udah udah ngorok Nanti kalau misalnya bulan puasa Kalau bunda gak di Indonesia Jam-jam segini aku kerja Pokoknya bunda gak Bunda mau urus masalah bunda dulu Gak apa-apa Bunda mah gak Gak terlalu mikirin Mikirin masuk TV Kapan bunda ke Indonesia Yaudah gitu aja Bandung hadir bunda Bunda gak kerja apa libur Libur hari ini Libur sehari doang Apel sole 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 Kayaknya dia ada kali Espina ya Apel sole Dia ini kayaknya ada loh Nasi putih Pake espina Pake daging Tadi bunda gak nanya soalnya Yang ada cuma nasi goreng Karena bunda gak banyak tanya tadi Bunda pesan apa Yaudah selamat Buat semuanya Gak usah maksakan Nonton bunda Tidurlah sekarang Udah jam 2 malam Kalian disana Biar aja nonton bunda itu Yang gak bisa tidur BSD Serpong Temenan Gru Iya Yang penting bunda udah bersyukur Udah dapat rumah Itu aja 10 tahun bunda 10 tahun bunda gak punya rumah Atas nama sendiri Sekarang bunda udah punya rumah Dengan atas nama sendiri Terakhir bunda Di rumah bunda itu Waktu bunda yang kemarin Bunda bilang itu Itu rumah bunda lama Itu yang terakhir Itu yang terakhir Itu yang sebelum ini Ini udah Udah ini yang terakhir Alhamdulillah bunda udah kerja di McDonald's Setahun 7 bulan Ini sekarang belum berapa Sekarang belum tiga ya Genap Hampir 2 tahun Alhamdulillah ya Bulan 5 nanti Bunda genap 2 tahun kerja di McDonald's Kalau 2 tahun kerja di McDonald's Sekalanya bunda berhenti Atau bunda dipecat Atau bunda mengundurkan diri Selama bunda gak ada pekerjaan Bunda akan dibayar oleh pemerintah Untungnya udah punya rumah Jadi rumahnya ditanggung sama pemerintah nanti Ya Allah ya Allah Ya bener ya Seneng hati bunda Bunda seneng banget Jadi bunda sekarang gak Gak mikir gitu Karena Itu tadi kata Itu bener Makanya itu Waktu bunda Waktu temannya bunda bilang Bunda Tolong bawa Kontrak kerjanya Jadi kita bisa lihat Bunda udah berapa lama kerja Oh yaudah Jangan lupa Slip gajinya ya bunda Iya Tetep Bunda tetep Tetep bawa Gak bisa gak Harus bawa Karena ngambil rumah Jerman ini Gak bisa ngambil Aku mau ngambil rumah Terus ngapain tangan kosong aja gitu Dengan duit Mencampakkan duit Gak laku duit disini Disini gak laku Di Jerman itu gak liat duit Karena pemerintah bisa bayar Asalkan semua jalurnya benar Disini begitu Oh gue punya duit nih Ribuan Ribuan triliun Tapi Gak jelas gitu Gak bisa Oh gue gak punya rumah Gaji gue pas-pasan Semua jalannya bener Mudah-mudahan dapet Tapi memang Ih memang ribet nantinya Sebenernya bunda ini udah berkali-kali Pengcari rumah Dari dulu Dari 4 tahun 5 tahun yang lalu Akhirnya lama Itulah kalau kita gak kenal orang Kalau kita gak kenal ini ya Gak kenal orang yang deket ya Untungnya Untungnya suami temen bunda itu Memang orang dalem sih ya Maksudnya Suaminya itu orang hebat Maksudnya punya 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 Apa namanya Punya Channel yang bagus Di dalam itu Makanya cepat dapet Kalau gak bunda ngikutin jalur biasa Jalur yang lama Bertahun-tahun Jalur yang harapan-harapan gitu Menunggu dan menunggu Jadi sebelum Sebelum bunda Amat temen bunda Sebelum bunda ditolong sama anak-anak bunda ini Bunda udah ngajukan juga Sebelum-sebelum jauh-jauh hari Sebelum kenal sama yang raco itu Sebelum kenal sama yang Gitu Gak mau sebuah namanya Aku benci sebuah namanya Ya Intinya Sebelum bunda kerja di McDonald Sebelum bunda Setelah bunda kerja di McDonald Sekian tahun Bunda juga Udah ngajukan permohonan Untuk mendapatkan rumah Kenapa? Temen bunda Di McDonald itu dia kerja juga bagian Sama Cuman dia bawahan Jadi susah Dia cuman kasih dokumen Ngajarin kita ngurus-ngurus Nanti dia ngajukan gitu Ya pas ngajukan itu Yang ngerima siapa? Ada lagi Nah dia yang bawah Nah temen bunda itu Suaminya yang paling atas Berapa tingkatan dulu Baru nyampe ke tangan dia Aduh repotnya Makanya bunda tuh Berterima kasih banget ya Berterima kasih banget Di samping Persyaratannya semua bunda lengkapin Prosesnya cepat Kalau enggak Lama Tapi tetap aja kembali ke Tuhan Semuanya juga Karena Allah memudahkan Allah kayak menampar Mulut-mulut yang sombong Mulut-mulut yang sok tau Akal Mulut-mulut yang seakan-akan mendahulukan Tuhan Menampar Untung aja enggak Catat seumur hidup Allah seperti menunjukkan Tenang bunda Tenang korlah Tenang bunda korlah Yang disayang banyak masyarakat Indonesia Aku akan membantumu Dengan cara apapun Kata Allah Yang penting dengan jalur yang benar Tidak tipu-tipu Tunjukkan kau enggak punya masalah Gitu Makanya Allah langsung Kalau kata Allah begitu Kita udah berjuang dengan sendiri Sabar, enggak dapat rumah Ya kan Itulah Allah maha baik Allah maha baik Lama kali makannya Entah Enggak nyampe-nyampe makan Ini yang masak satu orang Banyak kali pesanannya Hidung aku catik Lama kali makanannya Selak pingsan Sambil makan sambil joget kali Dia enggak Dengan musik-musik India ini kan Habis makan bunda kemana pulang Pokoknya Besok Nanti Rani akan coba Apa Ngedaftarin buat internet Tinggal ngambil janji Kapan internetnya masuk Begitu internetnya kan paling sehari jadi Udah itu baru TV datang Lengkaplah sudah Aku kerja dengan semangat Pulang kerja aku capek nonton TV Aku enggak mau TV yang ribet-ribet TV yang gampang-gampang Tadi bunda udah bilang TV-nya gampang gak gampang Ya Allah lama kali nasinya Lama kali nasinya mbak Mau mati aku menunggunya Sambil narik kali gak masaknya itu Nyalan narik-narik India gitu kan Orang nengok bunda kayak ini ngomong Itulah ini Jermani cuek bener ya Orang itu sibuk ngobrol berempat Bunda pun sibuk ngobrol sendiri Terima kasih ya Allah dapat rumah Akhirnya bunda punya rumah sendiri Punya bel sendiri Punya kotaku sendiri Punya klingin sendiri Korlah terpampang Makasih ya Allah Kau mudahkan jalanku